Bahwa kebenaran Nabi Muhammad itu begini, tapi membuang Kebenaran pelanjut sebagai seorang pembawa risalah itu dibuang Sehebat, apapun konspirasi, maka tidak akan beradapat menyentuh kebenaran sedikitpun Agama sesungguhnya mengajarkan fakta-fakta kehidupan Karena agama itu pijakan awalnya, pijakan dasarnya, pijakan intinya itu adalah makrifat Saat perihal makrifat ini dibuang Kemudian, kalaupun berbicara makrifat adalah definisi atau deskripsi Maksud saya, ngomong tentang makrifat garam Itu tidak ada definisinya Tidak perlu ada ungkapannya Cukup pada saat garam itu dituangkan di lidah Maka kita telah makrifat dengan garam Asin itu seperti apa Tapi pada saat makrifat bilhal Makrifat nyata ini dibuang Kemudian orang berbicara makrifat secara definisi atau deskripsi Makrifat itu bla 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 panjang lebar Dengan makrifat uluhiyah, ilahiyah Makrifat nafsiyah Makrifat akliyah Makrifat rububiyah Makrifat af'aliyah Dan seterusnya Banyak istilah-istilah di dalam makrifat Maka Apa iya Anda dapat memakrifati seseorang itu hanya sifat-sifatnya Tapi tidak kenal Zatnya Tidak mengenal orangnya Hanya mengenal sifatnya Kalau kamu masak cukup dengan makrifat Sifatnya garam Singbulnya masak itu sifat-sifatnya garam Yang kamu gunakan masak itu Gerakan-gerakannya garam Kan tidak Jadi definisi, 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 definisi Jadi saat makrifat itu dibuang Karena makrifat itu ada dua dimensi Saya sampaikan Makrifat Itu adalah persaksian Mutlak Kemudian yang kedua adalah Pembuktian Pembuktian Untuk menjadi sebuah vision Untuk menjadi sebuah pandangan Untuk menjadi sebuah Alamiah di dalam diri Kehidupan diri kita Itu melekat Dengan garam Sehingga Anda menjadi manusia yang tidak hambar Itu pada saat Anda Mengenal garam Dan garam menjadi kehidupan Anda Apapun yang kamu lakukan Garam Masak tempe Garam Masak teloh Garam Masak Sayur Garam Terlepas dari Masalah asam Murat Tapi pada saat kita berpikir Bahwa untuk Tidak hambar Itu Anda harus punya Vision Garam ini Kata ganti Wikir Bukan Pemahamannya maksudnya Wikrullah Artinya bahwa Iman Itu adalah fakta Fakta bersaksi Dan pembuktian Pembuktian Tolong Difahami Pembuktian disini Bukan Validasi Aku menggulai istilah Pembuktian ini Pembuktian ini Pengertiannya bukan Pengakuan Bukan maksudnya pengakuan Pengakuan cukup Dengan kalimat Wakafa Billahi Syahida Cukup Allah Yang menjadi Saksi Cukup Allah Yang mengetahui Kalau ada Orang yang Tahu Bira Allah Yang menjadikan Orang itu Tahu Katakanlah Bukan karena Pamreh Bukan karena Ria Bukan karena Sumah Bukan karena Ujud Saksi Wakafa Billahi Syahida Allah yang menjadi Saksi Ini Pembuktian Banyak orang itu Buktinya aja Tidak Tapi Validasi Atau Pengakuan Yang menjadikan Hidupmu rumit Itu karena Kita sering Membutuhkan Pengakuan Apa yang kamu lakukan Itu membutuhkan Pengakuan Yang wujudnya Pujian Untuk Dibuji Divalidasi Untuk Dihargai Itu Menjadikan Hidup kita Itu Menjadi Orang yang Rumit Kalau kita Berproses Menjadi Orang Cerdas Salah Satunya Salah Satu Komponennya Itu adalah Tidak menjadi Orang Kepo Tidak Menjadi Orang Yang Ingin Tahu Segala Sesuatunya Yang ada Di dalam Diri Orang Lain Dan Sebaliknya Kita Tidak Membutuhkan Orang Lain Itu Mengakui Atau Tidak Kita Berbuat Kebaikan Kita Berbuat Kemaslah Kepaedahan Itu Dengan Ikhlas Dengan Tulus Yaitu Memang Di situasi Saat ini Yang Berat Di situasi Saat ini Dimana Validasi Pengakuan Itu Menghasilkan Cuan Oke Tadi Kita Sejujurnya Berbicara Iman Itu Adalah Agama Itu Intinya Masalah Iman Agama Intinya Adalah Masalah Iman Iman Intinya Masalah Ma'rifat Ma'rifat Itu Ada Dua Hal Yang Mendasar Yakni Masalah Bersaksi Dan Masalah Pembuktian Masalah Pembuktian Bersaksi Juga Mencari Mencari Orang Yang Dapat Menjadikan Anda Bersaksi Orang Yang Anda Minta Supaya Anda Menjadi Saksi Dan Menjadi Orang Bersaksi Itu Juga Harus Jelas Kapasitasnya Bukan Sekedar Wawasannya Kapasitasnya Juga Harus Jelas Sebagai Bilhak Memegang Bilhak Memegang Kewenangan Hak Dan Sah Ada Pijakan Kewenangan Hak Dan Sah Tidak Setiap Orang Yang Bisa Berbicara Banyak Berbicara Banyak Wawasan Langsung Kita Anggap Dia Bisa Menjadikan Kita Ma'rifat Harus Ada Pijakannya Dasarnya Kan Gitu Kemudian Pembuktian Di kalimat Pembuktian Ini Banyak Hal Pembuktian Tidak Sekedar Langsung Aksi Babat Sana Babat Sini Sepenting Ene Aksi Untuk Pembuktian Bukan Sekedar Itu Tapi Ada Metodenya Ada Sistemnya Ada Komunikasinya Ada Komunikatifnya Ada Dialogisnya Yang Menyertai Supaya Apa Yang kita Lakukan Itu Meminimalkan Masalah Masalah Setelah Kita Melakukan Sesuatunya Ini bagian Sebuah Sistem Kemarifatan Artinya Beragama Awalnya Para Nabi Para Rasul Itu Adalah Fakta Real Real Fakta Real Realitas Yuk Minuna Bilhoib Wal Yaumil Akhir Fakta Kehidupan Kemudian Beragama Bergeser Menjadi Ideologi Bergeser Menjadi Konsep Konsep Hasil Pemikiran Pemikiran Setelah Nabi Muhammad Wafat Setelah Nabi Isa Wafat Setelah Nabi Musa Wafat Sepertinya Bergeser Karena Tidak Ada Lagi Yang Memiliki Kewenangan Atau Tidak Ada Wakil Resmi Setiap Orang Menempatkan Sebagai Khalifah Atau Wakil Tuhan Yang Punya Hak Sepertinya Merasa Begitu Memegang Surat Atau Tidak Maka Akhirnya Muncul Definisi Definisi Deskripsi Deskripsi Tentang Agama Tentang Bagaimana Surga Bagaimana Neraka Bagaimana Kebenaran Bagaimana Alahak Bagaimana Bid'ah Bagaimana Roda Bagaimana Yang disebut Sunnah Sesuai Dengan Deskripsi Definisi Hasil Pemikiran Dan Kesepakatan Dan Pendidikan Serta Latar Belakangnya Kemudian Semakin Jauh Semakin Jauh Semakin Jauh Akhirnya Kebenaran Sudah Bergeser Menjadi Pembenaran Demi Pembenaran Pembenaran Demi Pembenaran Katanya Demi Katanya Dari Katanya Untuk Menuju Katanya Untuk Mempulih Definisi Katanya Dari Informasi Katanya Untuk Mengetahui Katanya Kebenaran Katanya Panjang Lebar Kali Tinggi Sehingga Pada Saat Kebenaran Itu Diungkap Maka Dalam Quran Disebutkan Bahwa Aktharonas Kebanyakan Banyak Dari Manusia Itu Dengan Al-Hak Bil-Hak Itu Karihun Dengan Al-Hak Itu Membenci Dan Kebanyakan Manusia Benci Dengan Kebenaran Karena Terlanjur Melakukan Anggapan Dianggap Keyakinan Sebagai Kebenaran Itu Yang tertuang Di dalam Al-Quran Awalam Ya'rifu Rasulahum Akibat Rasul Diabaikan Akibat Risalah Dibuang Lahu Mun Hingga Ada Kalimat Bahwa Akibatnya Maka Mereka Ini Mengingkari Mun Kirun Karena Mereka Membuang Pemegang Kebenaran Mereka Karena Kita Membuang Kebenaran Karena Kita Membuang Keberadaan Risalah Kenapa Dikatakan Kalau kita Mau Risalah Yang Benar Tentu Logikanya Juga Harus Menerima Pembawa Risalah Saat Pembawa Risalah Ini Dibuang Sehebat Apapun Kita Dalam Merumuskan Risalah Kebenaran Tetap Salah Saat Menolak Saat Menolak Nabi Muhammad Sebagai Pembawa Risalah Tapi Menerima Risalahnya Nabi Muhammad Tapi Tidak Bisa Menerima Nabi Muhammad Sebagai Pembawa Risalah Otak Otak Atik Gatuk Dengan Kepintaran Dan Kesepakatan Para Ilmuwan Itu Ngumpul Sekalipun Tidak Akan Peradapat Menyentuh Kebenaran Pada Saat Mencoba Menggali Risalah Kebenarannya Nabi Muhammad Akan Akan Tetapi Yang Ditunjuk Sebagai Pelanjut Itu Dibuang Sehebat Siapapun Dan Orang Hebat Hebat Ini Kumpul Untuk Melakukan Konspirasi Dan Kesepakatan Bahwa Kebenaran Nabi Muhammad Itu Begini Tapi Membuang Dibuang Kebenaran Pelanjut Sebagai Sang Pembawa Risalah Itu Dibuang Sehebat Apapun Konspirasi Maka Tidak Akan Peradapat Menyentuh Kebenaran Sedikit Pun Hanya Sebagai Wacana Sehingga Alibi Alibi Yang muncul Sebagai Fungsi Alibi Itu Kemudian Dianggap Sebagai Fungsi Sebuah Argumentatif Sebagai Pembenaran Bukan Sebagai Kebenaran Saat Ini Sudah Terdistribusi Pola-pola Pemikiran Ini Telah Terdistribusi Sedemikian Hebat Telah Memasuki Relung 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 Sel Kehidupan Telah Mengisi Celah Celah Rongga Sehingga Tidak Ada Lagi Rongga Rongga Yang Memungkinkan Untuk Dibukanya Adanya Rongga Rongga Kebenaran Maka Yang terjadi Adalah Pemanggapan Kemudian Ditempatkan Sebagai Keyakinan Anggapan Ini Dianggap Sebagai Kebenaran Anggapan Kemudian Anggapan Yang telah Di Kebenaran Hasil Anggapan Ini Kemudian Ditempatkan Sebagai Kepercayaan Dianggap Sebagai Berlaku Iman Sehingga Pada Saat Semua Celah Rongga Rongga Telah Tertutup Semua Sisi Dari Instrumen Ekonomi Instrumen Politik Instrumen Sosial Yang Kita Ngomong Di depan Tadi Instrumen Teknologi Situ Sudah Tidak Ada Tempat Untuk Adanya Tempat Adanya Setitik Air Putih Setitik Warna Putih Yang Dapat Membentuk Kepribadian Yang Dapat Memunculkan Kebenaran Dalam Diri Karena Sudah Dipenuhi Pembenaran Pembenaran Sehingga Kebohongan Demi Kebohongan Sudah Sebagai Sensasi Hebat Ketambahan Dramatisir Di dalam Hati Sudah Ada Sensasi Kebohongan Itu Sudah Menjadi Sebuah Sensasi Kehidupan Dan Pikirannya Sudah Mendramatisir Maka Saat Kebenaran Muncul Karihun Muncul Kebencian Kepada Kebenaran Itu Hebat Dan Hebatnya Lagi Indonesia Sudah Diprediksi Akan Ada Munculnya Sebuah Kebenaran Maka Sejak Awal Sudah Direncanakan Bahwa Di Indonesia Ini Sudah Dikondisikan Sedemikian Rupa Sehingga Masyarakatnya Dibuat Pola Pendidikannya Pola Kehidupannya Adalah Manusia Tujuh Lapan Itu Sudah Disetting Sedemikian Rupa Ini Tak Terus Dedi Hacker Dedi Hacking Nanti Dedi